selamat menikmati ini untuk ragit, saklar, kunci saklar nyanek sama nyanek ini untuk model terbaru sudah ada soketnya disini akan berbiru, kuning, hijau oranye, coklat hitam dan abu-abu jadi bukan perlu soket buat 9 pin buat nyocokin kesini perlu tutup juga yang 4, 3, dan ini untuk soket-soketnya jual tidak bisa soketnya 6 dan 3 6, 3, 9 jadi soketnya cewek semua ini ada kabel buat lampu senja atau lampu alis tambahan ini soket ke headlamp untuk yang lampu ori untuk yang pilet nanti ada sendiri ini untuk cara pasangnya ini untuk cara pasangnya untuk saklar fixennya kita lepas dulu ini gak dipakai ini kalau mau dipakai juga bisa jadi disini ada kabel warna coklat sama hitam kita ini gabungin jadi satu di cabang seperti ini seperti ini jadi coklat sama hitam jadi coklat sama hitam di cabang ini kalau mau disontir bisa kalau sudah tinggal ditutup ini warna hitam sama coklat muda coklat sama ada 2, ada 3 coklat tua, coklat muda, sama coklat garis putih ini 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 di potongan potongan bawanya ini ini bisa dipakai jadi ini kabel yang orinya fixen itu tambah 2 kabel warna hitam sama warna coklat muda kita potong lagi kita ambil warna coklat muda 1 hitam 1 biru kuning sama hijau muda ini yang nanti larinya ke modul kita habis saja biar tidak bingung kita masukkan selongsong sisanya kita potong saja kira-kira seginilah lalu kita kasih sekun jadi nanti ini nyoloknya ke sini sekunnya sekun cewek ini yang ke 9 pin yang ke modul selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini warnanya hijau sama hijau kita sambung dulu saja kuning sama kuning biru sama biru lalu disini ada coklat coklat sama coklat hitam sama hitam jadi disini masih ada sisa 2 oran sama abu-abu ini buat nanti saja semoga kita langsung tarik kabel saja ini kalau seandainya mau dipakai buat ini ini bisa terang mau pakai kabel warna apa biar kita nyamain kita pakai kabel abu-abu juga jadi ini abu-abu kita masukkan ke sini ini abu-abu ini abu-abu harusnya buat menu ini abu-abu sama abu-abu yang disini abu-abu nanti keluarkan saja biar keras sama perlu satu lagi ada warna oren karena orennya gak ada kita ganti merah merah dari tadi jadi potongan ini kan merah ini kita ganti buat oren ya jadi biar gak banyak pakai semua ini pengganti oren merah ini ini nanti oren mau pakai warna apa saja terserah yang penting kalian apal saja sama jalurnya ini abu-abu kita pakai saja oren ke merah tarik lagi kita masukin ke sini ingat ya oren merah ini abu-abu ini nah ini yang ke relay udah kelar udah tinggal colok kita tinggal nyerpun yang ini kita pakai saja ini sisanya lagi biar keras ini usahnya panjang ini kita sepun lagi sepun cewek kita sepun ini ini yang ke arah ke saklar pesawat atas saklar kiri saklar kiri sekarang orang-orang berikutnya 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 mengikutnya berikutnya ntar terserah berikutnya aduk aduk saya berikutnya terserah berikutnya berikutnya sabar hai 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 ini kita sepun sepun cewek semua jadi ini ada 6 sama 3 pin ini untuk yang nanti setelah video ini tayang, ini nanti kita kasih buat yang ini aja, yang 9 kalau yang 6 sama ini mungkin nanti kita kasih juga cuma di variasi pasti kita lebih mahalin dikit karena ini kan udah lumayan mahal juga jadi kalau di harga di atas 200 mungkin ya udah sama ini, nanti ada variasinya tinggal dipilih aja, kalau kalian mau beli sendiri ini juga bisa, kalau kalian udah punya ini udah kelar, tinggal ke soket ini kita ambil aja dulu yang 6 6 pin ya maaf ini baterainya bentar lagi habis jadi kita keluarin aja ya kita cepetin nih nah baterainya hampir habis jadi ini coklat muda dulu coklat muda posisinya, kalian lihat posisinya seperti ini kiri kanan kancing yang di atas pertama coklat di atas ini terus bawahnya coklat ada warna pink di bawah samping pink ini ada kabel abu-abu ini fungsi buat menu yang abu-abu yang dari sini ini dapatnya dari sini terus yang warna coklat ini dulu coklat ya hijau tua hijau tua dulu sampingnya hijau tua sampingnya hijau tua sampingnya hijau tua antasnya hijau tua coklat tua seperti ini tidak paham sekarang masih ada 3 kabel ini ke soket 3 pin dan dari arah sini ini kan tadi warna oren warna oren kita ganti merah jadi yang pocok sebelah kiri ini oren oren kita ganti merah ini oren sampingnya oren ada di tengah warna hitam dan sampingnya ada flesher ini udah kelar semua ini kalau nyambung kayak gini gak nyampe 15 menit lah ya cuma kalau kita sambil ngomong bisa nyampe 15 menit cuma kalau fokus ini gak nyampe 15 menit jadi ini kita kelar kita masih ini kita rapiin aja isolasi untuk soket kayak gini dia lebih enak ya lebih simple jadi kalian gak modal langsung bakar atau yang lain-lain untuk satuannya udah jadi udah kelak ini untuk modul buat ABS sama non ABS bisa NMAX sama aerob udah bisa jadi kita modul ini udah universal tinggal mencolok aja untuk udah kepasan dia lebih rapi jadi untuk rapi apa enggak itu terserah kalian yang nililah ini langsung kita tes aja buat pengetesan cara pasangnya udah ada di video sebelumnya ini soket ini kalau mau nyolok soket ini harus lihat-lihat hati-hati karena kalau miring dikit ya gak ada fungsi fungsinya nanti malah ada yang gak fungsi jadi kalau seandainya nyolokin kayak gini pastikan lurus kalau kayak ada yang ganjel itu jangan dipaksa pasti miring soalnya kebanyakan masalah disini terus kita colok yang terbenam tiga ketiga ini ke soket headlamp ini ke lampu senja lampu demon atau alis jadi kalau mau pasang kayak gini kalau gak pasang lampu variasi gak usah dipasang tinggal dibuang aja gini gak apa-apa gak masalah jadi ini aman gak bakalan konslet kalau mau pasang lampu T10 atau apa bisa di katalog mana ini cuma kalau T10 nanti tambah dioda lagi ya untuk fungsinya kita on menu nyala berarti normal ketika mesin on itu harus mesin off dan motor on posisi ini harus di posisi off gak boleh di posisi nyala ke posisi nyala dia aficientnya menu nanti speedometernya bakal ngedip ini kalau mati berarti speedometernya ngedip jadi gak boleh di posisi nyala posisi harus mati ini dim bergerak berarti speedometer juga berfungsi menunya ini untuk mesin nyala di dim dia harus diam pas di dim diam ada efek disini senja karena senja itu harus nyala ketika lampu utama nyala mesin nyala didim lampu senja ini unmax sama aerok nyala ini lampunya yang mati airok nyala lampu utama dekat jauh normal ser langsung normal jadi kondisi mesin mati bisa pasti di lampu senja nyalain itu ngefek jadi sistemnya dari relay cuma ada yang gak ngefek juga tergantung sih buat pemakaian di motor ya sekian video dari saya kalau kalian mau beli silahkan cek langsung di online shop kami AR10 aksesoris itu modulnya ya lumayan karena kita udah rakit RPNP kalau kalian pengen rakit sendiri misalkan kalian bisa dulu sebelum kalian beli jadi jangan sampai kalian beli tapi belum bisa buat masang jadi pelajari dulu cara pemasangannya baru kalian bisa beli kalau mau beli langsung sama saklarnya hitungannya hampir sama harganya karena kita sistem jualnya itu ya dari harga saklar kita kurangin dengan harga maksudnya harga saklar jadi kita kurangin dengan harga kita beli jadi sisanya modul itu harga modul jadi kalau disamain habis sama sih jadi kalau kalian pengen pakai saklar yang lain atau custom dari selain fixen atau yang gak kita jual kalian bisa beli modulnya langsung dan soke soke nya bisa kalian beli di toko kita juga sekian video dari saya jika ada komentar silahkan komentar di bawah atau bisa langsung WA di nomor kita sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih